Nikmati firmanmu, berbicara lah kepada kami semua Tuhan, buka mata hati dan pikiran kami sehingga kami bisa grasp segala kebenaran firmanmu dan bukan cuma bisa mengerti dan memahami, tapi bisa dimampukan juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Kami berdoa supaya memasuki tahun 2020 dengan firmanmu ini, kami diperlengkapi dengan segala perlengkapan senjata Allah untuk dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dimampukan untuk menjadi murid-murid yang berhasil berhasil karena mentaati dan melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak dan Allah Anak dan Allah Ruh Kudus kami berdoa berkati kami semua umatmu dan pakai juga hambamu supaya dengan pertolongan daripada Tuhan dimampukan untuk boleh menyampaikan tidak lain dan tidak bukan tentang Yesus Kristus yang menjadi keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya terpujilah Allah Tritunggal kami berdoa bersyukur Amin Silahkan duduk Tante Saya mau mengajak kita melihat satu video berdurasi satu menit sebagai introduksi buat kotbah kita terima kasih tilat terima kasih atas ber Kasih selamat menikmati sip ya segitu saja introduksi tentang generasi atau zaman sekarang ya saya waktu lihat pertama gak begitu dengar apa tapi semua yang diomongin sama yaitu I love me ya I love doing whatever things yang kalian bisa lihat di dalam screen tadi yang makan, minum, dan segala macam ya, jadi ada seorang penulis yang mengatakan kita sekarang hidup di zaman Messi zaman Messi gitu ya, nah dalam hidup dengan zaman Messi ini, apa-apa jadi Messi, gitu ya kalau misalnya ikutin zaman baby boomers sukanya semua seragam atas gini, bawahnya begini ya kalau zaman Messi, gak mau seragam ya dan ada satu penulis juga, penulis Kristen menuliskan tentang Messi Church ya, jadi bukan cuma apa, pandangan dunia ini aja mempengaruhi begitu banyak orang tapi juga mempengaruhi gereja gitu ya dan ada gereja yang namanya Messi Church ada gereja yang mengadopsi program Messi Church eh, Messi ya, Messi Church tapi untuk penginjilan, untuk penjangkauan gitu poin yang saya mau ajak dan saya mau kaitkan dengan pandahuluan dan apa yang kita lihat di dalam video ini adalah begini, bahwa Messi Church ini mempengaruhi banyak hal sampai kepada topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang love udah begitu Messi seperti yang kita lihat dalam bagian ini bicara tentang love itu terlalu gak melulu berkaitan dengan perasaan kita dengan orang lain tapi makan, minum, ke gym nonton, dan segala macam gitu itulah love sekarang itulah love sekarang coba kalau misalnya dibilang sama mama atau sama papa dad, I love you tapi at the same time orang tua kita juga ngerti dad, mom, I love you tapi kata yang sama I love you itu juga kita I love endomi gitu kan bahasa Inggris can you imagine perasaan orang tua masa sih your love to me sejajar dengan your love to endomi kira-kira gitu ya tentu dong kita gak mau begitu tapi that's yang sedang terjadi saat ini dengan Messi World kira-kira gitu Minggu Advent yang keempat kita akan belajar tentang Minggu Agape atau tema Agape atau tentang love dan arti dari kata Agape atau love ini jauh sekali dengan Agape atau love yang Messi Generation ini suka pakai dan bicara tentang Messi ini Messi-Messie ini gak cuma di bahasa Inggris atau di North America ya di Indonesia juga kita juga mengalami kebingungan tentang kata love gitu ya sebut aja kalau misalnya love kita mau terjemahin aku cinta kamu pakai kata cinta kamu ini cuma kepada siapa ini biasanya cuma bicara tentang sepasang kekasih aja aku cinta kamu aneh seorang anak mau ngomong ke mama papa aku cinta kamu ma aku cinta kamu enggak nanti kalau ketemu anak anak mau kasih ekspresi love bagaimana ngomongnya udah bahasa Inggris ya anaknya bahasa Inggris oh bahasa Indonesia bahasa Inggris ada enggak anak yang ekspresi ke orang tuanya pakai bahasa Indo enggak mungkin mom dad saya cinta kamu enggak enggak masuk paling ngomongnya apa sayang gitu ya kita lihat lagi jadi ada semacam distorsi tentang arti love ini gitu nah mari kita sama-sama membuka di dalam bacaan yang akan kita pelajari sama-sama saya mau sedikit koreksi sedikit dari buletin ada koreksi ayat yang saya kasih jadi bukan satu Yohanes 2 tapi ada tiga bagian Yohanes 3 16 Matius 22 dan juga satu Yohanes 4 oke kita akan baca bersama-sama yang pertama Matius pasal 22 ayat 37 ayat 37 sampai 39 mari kita sama-sama membaca Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke 39 sudah dapat semua demikian firman Tuhan jawab Yesus kepadanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu itulah hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri N40 pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi satu lagi bacaan dari Yohanes 3.16 ini bacaan kita tadi malam saya manjak kita buka ke Yohanes 3.16 karena karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal terakhir dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ke 8 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ke 8 di bagian terakhir 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8 demikian firman Tuhan saudara-saudaraku yang kekasih marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih demikian pembacaan firman Tuhan berbahagialah kita semua yang membaca dan juga meaplikasikan seluruh kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari nah bagian yang pertama sebagai outline yang pertama kita akan lihat dari the greatest commandment ini yaitu yang pertama waktu dikatakan bahwa greatest commandment itu adalah agape atau mengasihi kita akan pelajari dulu karena arti kasih atau love yang sudah kacau tadi yang Alkitab punya definisi itu sebenarnya seperti apa dari bicara tentang agape agape itu bahasa Yunani tentunya ya jadi di masa Tuhan Yesus hidup itu adalah bahasa Yunani itu lingua franka pada masa itu dan sebelum Alkitab kemudian dituliskan dalam bahasa Yunani orang Israel sendiri menggunakan bahasa Hebrew nah bahasa agape atau kata agape ini diterjemahin dari kata Ibrani yang artinya yang disebut dalam bahasa Ibrani adalah Ahavah dalam satu artikel saya bacakan buat kita sekalian begini ini penulis bebas gitu ya dia apa namanya mungkin bukan orang percaya dia pergi ke apa namanya ke Israel tinggal selama 12 tahun terus dia mengobservasi dia balik ke US dan dia menuliskan begini bahwa the Hebrew word of love is Ahavah but love is more than just a word to them maksudnya buat orang Israel gitu ya it is an emotion that involves action and in Israel where Hebrew is the national language love is also a way of life jadi dia jari main begini bahwa waktu dia datang ke Hebrew ke Israel sana tinggal di 12 tahun dan inilah kesimpulan dia setelah 12 tahun dia melihat bahwa arti love ini bicara tentang Hebrew modern kira-kira gitu dan menarik sekali bahwa Hebrew modernnya tidak berubah banyak dengan yang lalu menurut observasi dia lihat bahwa kata Ahavah buat orang Ibrani itu bukan cuma sebatas agape atau love seperti yang kita mengerti saat ini itu terlibat di dalamnya keseluruhan orang emotion orang terlibat di dalamnya dan akhirnya buat dia waktu dia tinggal 12 tahun di Israel dia melihat bahwa buat orang Israel sendiri yang namanya Ahavah itu adalah way of life way of life gaya hidup nah sekali lagi kembali lagi di dalam menerjemahkan kata agape waktu para penulis perjanjian baru mau menerjemahkan kata agape ini mereka tidak cuma seperti kita zaman sekarang kalau mau lihat terjemahan lihatnya google kalau zaman saya mau melihat terjemahan dictionary tebal-tebal zaman tante-tante saya tidak tahu apa pakai buku juga untuk menerjemahkan kita pakai device pakai tool pada zaman tempo menerjemahkan tidak pakai device dan tool seperti zaman kita sekarang mereka untuk menerjemahkan kata sesuatu itu mereka melewati proses waktu pembelajaran observasi melihat membandingkan barulah mereka dapat satu kesimpulan beberapa waktu yang lalu beberapa hari yang lalu di dalam persekutuan terakhir di pemuda kita mempelajari satu kata tentang kata logos saya bilang logos ini pada awal-awalnya di Yunani orang mengertinya logos itu cuma ide pemikiran ataupun word atau juga lebih besar lagi bahwa logos ini adalah yang ada sebelum dunia diciptakan logos ini adalah mediator antara Tuhan dan juga manusia not necessary logos ini pada masa itu adalah dikaitin dengan Yesus tapi kemudian pas orang Kristen hadir menjamur di mana-mana kemudian akhirnya mereka melihat bahwa logos ini sangat dekat untuk diartiin dengan Tuhan Yesus sehingga kemudian waktu Yohanes menulis kitab Yohanes Yohanes 1 dia pakai logos itu diasosiakan tentang Tuhan Yesus karena ya itu dia kalau bicara tentang dunia belum ada sudah ada siapa? ya Tuhan karena Tuhan Yesus itu adalah bukan cuma manusia tapi dia manusia dan juga Allah dia adalah mediator antara ini ide-ide yang kaya sekali dan tidak kebetulan semuanya dipenuhi dalam Tuhan Yesus makanya akhirnya setelah mengobservasi membandingkan lewat proses di studi kehidupan Yesus demikian dan arti logos itu demikian Yohanes pakai logos itu Tuhan Yesus menarik ya begitu juga dengan Agape satu contoh juga ya ini lebih dekat lagi seorang misionaris pergi ke Papua begitu dan kemudian waktu dia sampai di Papua dia mencoba menerjemahkan Injil dan pada waktu itu dia sampai kepada Injil Yohanes yang sedang mau dia terjemahkan nah waktu dia mengalami waktu dia menerjemahkan Yohanes sampai di dalam Yohanes pasal 1 ayat 27 dan 29 disitu di berulang kali muncul kata lihatlah anak domba Allah lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia bingung dia mau terjemahkan di Papua ini kisah nyata kisah nyata kenapa dia bingung karena di Papua tidak ada domba bagaimana dia mau terjemahkan dia bergumul dia berdoa dia ikutin proses bermain dengan orang Papua pergi ke sana kemana semacam susah mau cari kata yang tepat tentang Yesus itu adalah anak domba Allah ya karena apa karena ya binatang-binatang di sana tidak ada yang mirip dengan domba kira-kira gitu kambing kambing kurang berharga bahkan kambing itu binatangnya orang Islam kira-kira pada masalah itu sampai kemudian waktu dia sudah tinggal lumayan lama sambil bergumul dan berdoa dia ternyata lihat kemudian bahwa orang Papua itu sangat mengapresiasi yang namanya babi untuk kawin babi itu maharnya gitu ya babi lebih berharga dari uang kira-kira gitu uang juga penting tapi maksudnya ini kan tempo dulu gitu ya dan babi itu segala sesuatunya diperlukan kaki dimakan sampai seluruh badannya sampai darahnya juga dimakan akhirnya dia nemuin haa dapat ide nah waktu Yohanes bisa tentang Yesus adalah anak domba yang nanti akhirnya disembelih gitu ya untuk keselamatan ini cocok banget karena kambing gak berharga buat mereka binatang yang lain gak berharga cuma babi yang sangat berharga lebih berharga dari nyawa mereka sendiri gitu ada sampai orang bilang bahwa babi itu bisa dikasih susu kasih susu bayi mungkin gak dikasih susu tapi babi baby baby dan babi dekat baby ada yang bisa mati kelaparan tapi babi jangan sampai harus dikasih susu karena itu aset masa depan harta kira-kira gitu sehingga akhirnya si penerjemah dapat ini dia jadi terjemahan yang tepat adalah setelah dia observasi setelah dia belajar bukan Yesus adalah anak domba alam mereka gak ngerti gak ngerti injilnya mereka ngertinya Yesus adalah anak babi Allah lihatlah dia anak babi Allah dan segala macam dan akhirnya mereka jadi mengerti dan dimenangkan karena terjemahan demikian ya kisah nyata ya kisah nyata ini seorang misionaris yang pergi dari Wycliffe atau bahasa Indonesia organisasinya adalah Kartidaya yang pergi kemana untuk menerjemahkan Alkitab supaya mereka bisa mengerti ya ini cerita mereka setelah kemudian Alkitab menerjemahkan semua anak domba itu dengan babi ya mereka jadi mengerti iya Yesus itu sangat berharga sangat berharga dan ya makin banyak orang yang dimenangkan yang kembali lagi jadi saya katakan tadi bahwa mereka untuk menerjemahkan tentang agape ini prosesnya sama seperti misionaris ini yang kemudian menemukan tada anak babi Allah mereka gak langsung aja pakai tool dan device gak tapi mereka observasi mempelajari mereka melihat gaya hidup orangnya dan juga dalam hal ini Yesus dan pengajarannya waktu mereka lihat dan amati mereka observasi dapatlah mereka kesimpulan bahwa kata yang tepat untuk menerjemahkan Yesus punya pengajaran atau ahafah itu tadi yang love adalah agape ingat dalam bahasa Yunani sendiri love itu bukan cuma satu love itu ada empat tapi kenapa kemudian akhirnya pilih agape yang paling tempat karena agape inilah seturut sesuai dengan mereka punya observasi dan pengamatan dan mereka membandingkan yang paling tepat menggambarkan ya arti ahafa itu dibandingkan dengan kasih-kasih yang lain yang sifatnya ya istilahnya kalau misalnya bicara tentang kasih eros sifatnya ya eros apa namanya tidak semulia kira-kira gitu tidak semulia dan tidak sebanding dengan agape jadi kesimpulannya adalah begini bahwa ahafa diterjemahkan menjadi agape lewat satu proses dan suatu pengamatan yang panjang tentang kehidupan dan juga tentang way of life-nya Yesus akhirlah mereka menyimpulkan agape kata yang tepat nah ini bagian atau outline yang pertama yang kedua kita lihat tentang pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri ya jadi kenapa sekali lagi agape ini menjadi sesuatu yang greatest commandment mari kita sama-sama lihat di dalam tentunya pengajaran Tuhan Yesus dari yang kita sudah baca ada banyak bagian bukan cuma di Damatius 22 saja tapi juga di dalam Markus 12 dan juga Lukas 10 ayat 25-28 mencatat hal yang serupa bahwa Tuhan Yesus ada suatu masa mengajarkan kepada murid-murid pada mengikut bahwa ini ada hal yang paling utama dan paling besar yaitu apa yang kita sudah baca tadi dalam ayat 37 dan juga ayat 39 bahwa hal yang sangat penting hal yang sangat terutama pada masa itu Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasihilah Tuhan Allah-Mu ini perintah yang sangat penting nah waktu Tuhan Yesus bilang tentang ini hukum yang pertama dan terutama yang sangat penting yaitu mengasih Allah-Mu ini buat orang Israel pada umumnya bukan sesuatu yang baru karena ini merupakan sesuatu shema ya ini di dalam kitab Musa berulang-ulang kali dicatat ulangan pasal 6-5 oh hear oh Israel the Lord love the Lord your God ini itu shema dan ini Musa bilang ingat-ingatin terus sampai akhirnya di dalam praktis mereka sampai di zaman Tuhan Yesus mereka punya eksersis adalah setiap hari pas mereka mau berdoa dua kali mereka sebut ini shema ini Tuhan oh Israel remember that the Lord got your God ya jadi setiap hari mereka ulang-ulang ayat 3-7 ini yaitu ingat orang Israel kasihlah Tuhan Allah-Mu dengan segenap kekuatanmu jiwamu dan segenap akal budimu setiap hari mereka lakukan itu dua kali ya di dalam doa-doa mereka di doa pagi dan juga di doa malam doa di awal dan juga doa di akhir jadi sekali lagi buat bagian ini ini tidak ada yang baru buat mereka mereka udah mengerti konsep tentang agape ini sesuatu yang sangat penting dari tempoh dulu tapi menarik begini bahwa Tuhan Yesus tidak stop cuma di shema bahwa hukum yang pertama dan terutama yang sangat penting adalah kasih Tuhan Allah-Mu dengan segenap 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 Tuhan tidak stop di situ segera sesudah dia bilang inilah hukum yang pertama dan terutama yang penting dia lanjut di ayat 39 dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ya jadi lebih tepatnya bukan bicara tentang hukum yang kedua maksudnya ini lebih tinggi dan ini kemudian lebih rendah enggak ini cuma sebatas sekuin aja ini yang pertama ini yang kedua bukan bicara tentang ini lebih penting dari ini enggak dikatakan bahwa yang kedua yaitu yang juga sangat penting enggak bisa dipisahkan tadi yang pertama disini bicara tentang kasihi Allah-Mu yang kedua disini adalah kasihi sesamamu manusia apakah sekali lagi dua ini berbeda ini lebih tinggi ini enggak enggak ada maksud demikian bahwa Tuhan Yesus menyampaikan ada dua hukum sekali lagi itu idenya adalah orang Israel pertama cuma ngerti bahwa yang penting ini aja tapi kemudian Tuhan Yesus meneruskan pengajarannya enggak cuma itu itu yang kalian tangkap semasa dari Musa sampai saat ini tapi saya mau memberikan kamu hukum yang baru pengetahuan dan pengajaran yang baru yaitu ini penting tapi yang kedua ini juga sangat penting ini dan yang satu ini tidak bisa dipisahkan semacam koin yang namanya koin punya dua sisi yang namanya duit punya dua sisi kalau cuma satu sisi duit-duitan ya waktu di Seattle dulu kita pernah punya duit beli duit seratusan dolar ada juga yang satu milion buat dibagi buat traktat satu gepok begini cuma 10 dolar tapi isinya banyak tapi disitu ada bisanya tentang penginjilan itu duit-duitan jadi waktu ketemu sama orang memang dari jauh kelihatan kayak duit hey I have something for you saya masih ingat itu waktu pertama datang bagi orang langsung wuduh duit tapi pas dia lihat dan dia katakan ah ini duit palsu kagak mau jadinya gitu ya gak mau gak mau duit palsu gak mau duit palsu kok jadi ngomong tentang duit palsu saya pakai itu ilustrasi bahwa duit punya dua sisi love ini yang Tuhan maksud ini yang Tuhan maksud juga punya dua sisi sisi yang satu kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hati dengan segenap jiwa dengan segenap kekuatanmu Markus tambahin mengikut di dalam ulangan dengan segenap kekuatanmu ini bicara tentang bukan ada apa namanya semacam dualisme pemikiran atau pemahaman ada perbedaan antara enggak ini bicara tentang seluruh unsur yang menggerakkan hidupmu pikiran hati dan jiwa semuanya jadi bicara tentang kasihlah Tuhan Alamu dengan seluruh totalitas hidupmu keseluruhanmu enggak ada yang tersisa kasihlah Tuhan Alamu kalau bisa dengan sekuatan agak dengan sekuatan agak itu tapi hukum yang kedua yang juga sama dengan ini bukan berbeda ini sisi yang lain dari duit kira-kira begitu ya ini sisi yang lain dari love itulah kasihilah sesamamu manusia kembali ke judul kenapa ini disebut the greatest comment karena Tuhan Yesus sendiri sang Nabi sang Tuhan yang agung yang the greatest man itu yang memberikan komen ke kita mari kita mengasihi jangan cuma mengasihi Allah semua umat di dunia yang tidak percaya kepada Tuhan juga berlomba-lomba untuk mengasihi Allah mereka bicara tentang suatu cerita mitologi Inani ada yang namanya Agahnemnon katanya gitu jadi dia pergi mau menyeberang lautan untuk berperang dengan orang Athena dan mereka punya pemahaman bahwa mereka memang harus mengasihi Allah mereka juga punya pemahaman mereka harus memberikan yang terbaik buat Allah mereka dan kemudian apa yang Agahnemnon pikirkan mau ngasih kerajaan habis itu saya masih bisa punya kerajaan lagi lagi pula ini lagi mau berperang mau kasih apa yang paling berharga harta ya itu penting berharga tapi ada yang lebih berharga anaknya putrinya yang tunggal gitu akhirnya di dalam tengah perjalanan di laut dia menyerahkan anaknya ke dewa laut Poseidon supaya kemudian akhirnya apa dia mendapatkan berkat dia persembahkan anaknya dan kemudian ceritanya singkatnya akhirnya dia dapat berkat oleh dewa dan jadi menang perang dunia juga sudah mengenal konsep tentang Allah itu besar dan harus dikasih diutamakan mereka juga punya konsep yang mirip dengan kita kasih yang terbaik apa bedanya agama beginian dengan agama kita yang membuat pengajaran Kristus dan Kristus itu agung adalah begini waktu Agahnemnon mengasih anaknya dan memberikan yang terbaik di dalamnya dan benaknya pikirannya ada terbesit kalau saya kasih yang terbaik saya akan dapat yang terbaik juga dari dewa berbeda sekali dengan pengajaran kasih Tuhan Yesus waktu kamu memberikan bukan supaya kamu dapat reward kembali tidak justru karena kamu sudah dapat yang terbaik makanya kamu kasih bisa lihat kenapa the command to love atau agape itu jadi sesuatu yang great karena bicara tentang great Tuhan yang membuat ini great Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mati Yohanes 3.16 kita baca tadi bahwa karena begitu besar karena begitu great kasihnya kepada dunia sehingga akhirnya apa dia kasih one begotten satu-satunya gak ada yang dua ada seorang hamba Tuhan yang sangat dekat dengan saya kita mau undang nanti datang Pak Mangapul Sagala dia bilang saya punya anak lima semuanya saya sayang saya kasihi semua jiwa-jiwa yang ada di gereja yang dia layani tapi gak bisa dia bilang saking mengasihi jemaat saya mau ngasih satu aja dari lima anak saya buat jemaat diselamatkan Tuhan cuma satu one begotten tapi dia mau kasih demi kita supaya kita beroleh eternal life oh makin agung makin besar makin great lagi kita lihat betapa great is his love karena dia udah lakukan sebelum dia mengajarkan kepada kita ini poin yang kedua bicara tentang pengajaran Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kasih 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 dan hal yang menarik lagi yang kita bisa lihat di dalam bagian-bagian ini begini bahwa dari ajaran ini juga kita mendapati begini waktu Tuhan Yesus mengajarkan tentang mengasihi bukan hanya dia tidak mengharapkan kembali dia mengekspan pengajarannya ada juga agama-agama yang mengajarkan demikian untuk mengasihi mengasihi tapi sekali lagi ujung-ujungnya memang ada harap Tuhan Yesus meneruskan di dalam Matius 5 kita bisa lihat ayat 44 saya baca buat kita tetapi aku berkata kepadamu Tuhan Yesus perluas lagi kamu orang percaya atau murid kasihilah musuh dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu wah luar biasa aku makin berat lagi tadinya saya cuma mikir-mikir ah puji Tuhan sudah tahun 2019 di hari dengan baik saya sudah berhasil belajar mengasihi tanpa minta balas sudah belajar mengasihi tanpa minta dapat benefit saya sudah belajar memberikan mengasihi berkorban bagi gereja bagi jemaat bagi orang yang Tuhan kasih dan juga saya kasihi tapi waktu saya baca ini lagi mempersiapkan ini hancur lagi hati saya saya cuma mengasihi jemaat saya cuma mengasihi orang yang mengasihi saya saya cuma mengasihi orang yang baik sama saya saya cuma mengasihi orang yang membalas saya baik dengan kebaikan Tuhan minta kita lebih daripada itu bukan cuma mengasihi orang yang baik sama kita orang yang daripadanya kita dapat benefit orang yang tidak daripadanya kita dapat hal-hal yang baik begitu yang terjadi di gereja kan kita baik sama orang baik kita senyum sama orang yang senyum coba kalau saudara mukanya jelek mutung sama orang lain mau gak orang bales mutu senyum gak mau lagi minggu depan kemarin udah gue senyumin dimutungin mukanya cari yang lain kira-kira gitu kemarin gue duduk disini dicuekin kagak mau lagi minggu depan gue cari yang lain gitu kan pengajar ini jadi lebih agung lagi dan lebih mulia lagi Tuhan bilang jangan cuma ngasihi orang yang baik sama kamu yang dapat benefit yang menguntungkan yang balas baik-baik kasihilah terutama orang yang adalah musuh kamu yang membenci kamu yang melawan kamu yang gak mendatangkan keuntungan bahkan mendatangkan kerugian nah kalau kita mau lihat konteks dari matius 22 lukas 10 dan juga markus 12 ada cerita yang sama johanes 3 16 juga ada konteks yang sama begini waktu Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah Tuhan alamu dan yang kedua kasihilah sesamu ada cerita begini sebelumnya silahkan lihat konteksnya bahwa sebelumnya waktu mereka menanyakan hal ini dikatakan bahwa ayat sebelumnya ayat 3 4 seorang farisi dan ternyata waktu dia sedang menanyakan Tuhan Yesus dia gak niat-niat baik banget dia punya maksud yang gak benar di belakang dia sedang mau menguji mencoba Yesus nanti kalau baca lagi perikop sebelumnya memang orang-orang Yahudi pada masa itu udah gak seneng sama Tuhan Yesus mereka sedang mencari cara mereka mau cari plot untuk bisa trap Tuhan Yesus supaya kemudian akhirnya apa mereka bisa menjebloskan dia mencelakakan dia coba bayangkan ini kalau saudara dengan saya udah tahu ada orang yang mau berbuat jahat sama saudara masih bisa gak kita buat baik saya masih jadi ingat dulu bahwa waktu yang lalu masih belum anak belum hamba Tuhan tapi waktu itu memang saya udah tahu ini sebut saja Yanti Yanti ini memang ada grunge dia udah ada jahat-jahatnya sama saya ngomong di belakang apakah saya ganteng waktu itu apa enggak saya tahu jadi akhirnya oke saya gak mau lagi deal dengan Yanti deket-deket Natal datang mendekat ke gereja mungkin sekitar saya di sini dia di lapangan Yanti dari jauh udah seneng saya udah gak bisa normal karena saya tahu lu ngomongin gue dari belakang lu itu melakukan sesuatu yang jahat di depan aja muka lu manis tapi gue tahu di belakang lu melakukan hal yang jahat mempermalukan mengomongin di belakang mencelak merusak-rusak nama baikku gitu kira-kira ya saya sebenarnya udah lupa merusak nama baikku tapi saya saya masih ingat waktu dia gini-gini tapi kemudian pas sampai di gereja saya kira-kira gitu ya saya ingat itu pengalaman terus kemudian saya membayangkan bagian ini gak banget Tuhan Yesus udah tahu waktu itu saya mungkin masih berasumsi kadang-kadang di gereja suka begitu kita cuma asumsi aja cuma asumsi kita belum tahu isi hati mereka sebenarnya tapi ada asumsi asumsi itu akhirnya membuat muka kita jadi gue tahu loh gue dengar dari mana kabar burung burung mana burung gereja kita gak tahu apa gitu lu begini dan segala macam padahal belum tentu benar gitu kita udah sebel ada juga yang akhirnya coba retaliate oke lu udah begini gue buat 70 kali 7 kejahatan terhadap lu kira-kira begitu ya waduh ini gak habis-habisnya tapi memang begitu yang terjadi susah kita mau mengasihi orang yang kita tahu udah buat jahat bikin sebel sama kita susah saya juga sampai sekarang kadang-kadang suka susah kalau misalnya ada orang buat salah mau apa istilahnya mau ini mau muka baik gitu kadang-kadang dalam hati bergumul tapi kemudian pas udah belajar ini ini ya pengajaran Tuhan buat kita bukan cuma mengasihi orang yang kasih sama kita tapi mengasihi orang yang mau mencelakakan kita juga kalau kita bagaimana mengasihi orang yang mencelakakan kita atau kita yang jadi orang yang mencelakakan orang kira-kira gitu ya ya Minggu Arven keempat Agape kembali mengingatkan kita mari mengikuti teladan pengajaran agung Tuhan Yesus tentang kasih yang agung jangan cuma seperti zaman ini yang kasih itu cuma sebatas konsep atau feeling atau pengetahuan atau perasaan jadikan kasih itu action mari kita go extra mind jangan cuma mengasihi orang yang mau baik dan orang-orang di gereja mari kita belajar mengasihi orang-orang yang di luar yang juga sesama manusia yang sekalipun sekarang-kadang gak mendatangkan kebaikan kadang-kadang jadi penelitia penyambutan atau penelitia penjangkauan mau welcome orang kalau kita tahu orang bakal datang balik lagi ke gereja kita baikin kita senyumin kita SMS-in datang ya datang tapi kalau udah tiga kali ditolak cari yang lain gue gak mau lagi SMS-SMS gak pernah datang gak pernah datang ke gereja kira-kira gitu gak pernah datang ke persekutuan gue peduli amat mendingan gue SMS orang yang lain waktu gue kan berharga kira-kira gitu ya jangan itu mengasihi karena kita mau dia datang ke gereja itu mengasihi karena kita mau dia datang ke acara kita itu mengasihi karena kita mau dia dapat atau bayar balik ke kita biarlah di tahun 2020 nanti kita menerapkan the greatest commandment ini mengasihi sekalipun dia gak mendatangkan untung buat kita buat gereja yang penting kita mau mengasihi karena apa Tuhan sudah perintah itu saja niatan kita itu saja kita punya kerinduan yang terakhir kenapa jadi begitu great yang ketiga outlining ketiga adalah karena agape adalah teladan hidup Yesus kita sudah bahas tadi konteksnya tadi bahwa sama seperti Yohanes saya belum bahas tadi konteks Yohanes pasal 3 waktu Tuhan Yesus kemudian mengajarkan yang namanya Nicodemus Nicodemus itu adalah seorang ketua majelis yang datang malam-malam sembunyi-sembunyi terus bicara sama Tuhan Yesus coba Tuhan Yesus ajarin tentang pengajaran kamu terus Tuhan Yesus mengajarkan tentang konsep lahir baru dan juga tentang kasih muncullah disitu setelah itu dirampung dengan karena begitu besar kasih Allah dan segala macam kalau kita lihat Yohanes pasal 2 ada insiden disitu terjadi insiden yang membuat semua orang Yahudi bahkan orang di gereja atau bahas sinagoga gak senang sama Tuhan Yesus kenapa? menjelang hari pasca Tuhan lihat ke gereja ada orang berjualan di gereja di obrak-abrik dia buat rotan dicambuk-cambuk orang meja dibolak-balik yang punya burung-burung diterbangkan kontroversi orang jadi sebel orang farisi jadi marah sama Tuhan Yesus bukan cuma karena pengajarannya tapi his action orang jadi marah itu konteks Yohanes 3 tadi terus kemudian malam-malam datanglah Tuhan Yesus punya rights untuk negative thinking sama Nicodemus apa maksud lu datang? apa karena gue tadi ngobrak-ngobrik gereja makanya lu mau datang mau negur gue atau mau ngomong baik-baik supaya mau apa dan segala macam tapi Tuhan tidak melakukan hal sekalipun ada banyak pertanyaan lagi pula Nicodemus sebagai pemimpin ketua sinode pada masa itu kira-kira ngapain juga datang sneakout malam-malam sembunyi-sembunyi Tuhan Yesus tidak memperlakukan dia dengan beda segala hal yang dia mau pelajari Tuhan kasih segala pertanyaan Tuhan kasih Tuhan Yesus sekalipun dia bisa tahu ada threat apa enggak tapi dia secara konsisten di dalam teladan hidupnya di dalam way of life-nya dia menunjukkan suatu karakter yang kuat karakter Allah yaitu love mengasihi ini yang kita baca tadi dari Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang 8 saudara-saudara yang kekasih mari kita semua mengasihi jadikan itu action dan juga karakter way of life kita kenapa karena agape atau love ini datangnya dari Tuhan that's why komen ini jadi great bukan Tuhan yang perintahin aja tapi ini datangnya dari Tuhan dari Yohanes 1 Yohanes 4 7 ini karena ini berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan semua orang yang mengasihi mengenal Allah ayat 8 barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih 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 adalah nama lain dari Allah kasih adalah nama lain dari Kristus kasih adalah karakter Kristus orang-orang Kristen pada masa itu dan murid-murid dikenal pada masa itu karena bukan mereka melihat hey I am Christian I am Christian no tapi dari karakter mereka itu yang kita lihat kemarin selama 7 atau 6 bulan kita mempelajari kisah para rasul dimulai dari kisah pasal 1-2 bagaimana persekutuan orang percaya itu begitu disukai tiap hari Tuhan tambahin dari 40 terus nambah 120 terus habis itu tambah 3.000 terus tambah 5.000 dan akhirnya Lukas gak bisa catat lagi disukai sama semua orang kenapa mereka disukai sama semua orang karena mereka banyak kegiatan karena mereka banyak ngumpul-ngumpulnya karena mereka bagi-bagi makan dan bagi-bagi duit kepada janda no karena mereka menunjukkan satu karakter yang orang pada masa itu gak lakukan orang Yanuni gak nunjukin kasih mereka adalah bangsa yang besar agung mereka adalah bangsa yang bisa jadi besar karena kanker orang lain dengan mereka punya pride dan mereka punya ego begitulah cara hidup mereka gue orang Yunani ya kalau akhirnya orang bisa melihat mereka ya karena mereka punya kebesaran mereka punya kehebatan begitu orang Kristen berbeda orang Kristen sangat berbeda dengan budaya pada masa itu yang ego yang tinggi yang pride mementingkan diri sendiri orang Kristen punya karakter yang unik dan yang menarik yang begitu menjamur dan hal ini begitu menarik orang lain karena banyak orang tersentuh olehnya itulah karakter kasih yang ditunjukkan oleh jemaat yang mula-mula karakter yang bukan cuma diajarkan oleh Tuhan Yesus tapi karakter yang dijadikan teladan hidup Tuhan Yesus ditiru sama murid-murid dan kemudian waktu murid-murid tiru mengaplikasi dalam kehidupannya mereka jadikan karakter hidup mereka ini yang menarik banyak orang datang kepada Tuhan sebagai penutup di akhir tahun ini saya mau mengingatkan kita kembali tentang Minggu Advent keempat ini mari kita jangan jadi gereja yang punya banyak hal yang diagungkan dimegahkan program gereja kita punya banyak jemaat kita punya beberapa generasi atau kita punya program yang bagus nanti ke depan percuma semuanya ini kalau tidak ada kasih percuma percuma juga kalau ini cuma sebatas mulut oh iya kita mau mengasih tapi kasih itu tidak terpancar dalam kehidupan kita bukan jadi karakter kita ini harus jadi karakter kita supaya saudara gak perlu ngomong sekalipun orang bisa lihat wow pengorbanan disana wow saya udah buat jahat tapi tetap dia masih menunjukkan kasih kepada saya wow saya gak bisa balas tapi dia masih mengasihi saya kasih bicara lebih banyak kasih bicara lebih kuat daripada suruh orang bertobat bertobat penginjilan suruh orang bertobat kasih covers everything itulah sebabnya ini jadi greatest commandment dan saya mau encourage kita semua kalau di tahun 2019 kita kurang mengasihi kurang mengasihi Tuhan kurang mengasihi Yesus kita kurang spend waktu kita dengan dia kita lebih banyak mengasihi orang-orang di sekeliling kita atau mungkin sebaliknya kita terlalu merasa kasih kepada Tuhan tapi kurang kasih kepada sekeliling kita selalu kita selalu jadi suka gak balance mari kita akhiri tahun 2019 yang gak perfect ini dengan ambil komitmen baru Tuhan saya mau masuk tahun 2020 nanti dengan komitmen saya mau saya saya keluarga saya saya mau anak-anak saya saya gereja saya menjadi gereja yang menunjukkan agape yang menjadikan agape ini karakter way of life yang menjadikan agape ini bukan cuma sebatas di bibir di omongin tapi dilakukan dengan nyata dan dengan demikian kita menunjukkan terang kristus kepada orang lain masih belum terlambat untuk mengakhiri tahun 2019 dengan kasih sekarang lagi pula masih tanggal 22 tanggal 23 24 25 dan sekarang masih ada satu minggu mari berlomba-lomba menunjukkan kasih dan ini challenge yang terbesar saya mau ajak dan tantang kita semua jangan cuma mau menunjukkan kasih kepada orang yang baik sama kita kalau ada tahun ini orang yang bermusuhan dengan kita atau ada yang saudara asumsi saya dimusuhin sama dia atau saya sebel sama dia terutama saya mau challenge mari kita akhiri tahun 2019 dengan menunjukkan kasih kepada mereka-mereka yang tadinya kita pikir musuh atau orang yang tidak menguntungkan atau siapapun atau siapapun yang kita pikir mau mendatangkan jahat buat dia mari kita berlomba menunjukkan kasih dengan demikian kita menutup dan mengakhiri tahun ini dengan melakukan firman Tuhan menjadi agape satu lagi video yang saya mau ajak untuk kita lihat yaitu tentang love dari Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih kita berdoa dengan kasihlah dunia bisa tahu bahwa kami adalah anak-anak Tuhan bahwa kami adalah murid Tuhan kami berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan minta ampun kami sadar kami seringkali gagal dan kami seringkali lupa kami lemah sekali mengaplikasikan love ini kami berdoa akhirnya roh kudusmu tolong kami setelah kami mendengarkan firman kami dimampukan untuk boleh punya kasih yang lebih besar makin besar dan tambah besar dan begitu besar kasih kepada Allah sehingga kasih kami yang besar kepada Allah ini overcome kasih-kasih kami yang lain tentang mengasihi diri dunia dan segala macam kasih yang besar kepada Allah memampukan kami untuk boleh dengan seimbang menyatakan kasih tidak pandang bulu menyatakan kasih yang tidak mau cari benefit menyatakan kasih mau berkorban bagi orang di sekeliling kami termasuk mereka yang adalah musuh terima kasih sudah mengajarkan kepada kami kasih yang agung the greatest commandment kami mau belajar mengasihi ini kira-kira roh menguatkan dan mampukan supaya kami boleh mengakhiri tahun 2019 dengan menjadi pelaku firman menyatakan kasih dimana saja dan biarlah Tuhan di tahun 2020 nanti banyak hal yang akan kami kerjakan kami menggumulkan buat tim pembangunan kami menggumulkan buat pengadaan English service biarlah semua program yang besar ini kami lakukan out of love kepada Tuhan dan juga kepada jemaat jauhkanlah daripada hati kami maksud untuk mencari keuntungan dapat pujian atau cuma sebatas memuaskan kami punya pride ataupun keangkuhan kesembongan kami kami berdoa biarlah rohmu menolong kami memurnikan hati dan pikiran kami supaya sungguh-sungguh segala pelayanan yang akan kami kerjakan tahun depan semata-mata karena kasih yang besar kepada Tuhan karena kami sudah mengalimi dikasihi oleh Tuhan karena Kristus sudah berkorban bagi kami dan kami mau melakukan hal yang sama mau mengasih halat dengan mau berkorban bagi gereja bagi kawanan domba bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Kristus terima kasih ini doa kami semua doa gereja-mu doa jemaat-jemaat-mu di GII segala puji syukur hanya bagi Tuhan kami berdoa kuatkan dan mampukan kami untuk melakukan komitmen ini amin